Pemirsa pengabdian kepada masyarakat dosen Universitas Batanghari Jambi Ristek Dikti tahun 2021 membantu dalam peningkatan penghasilan petani ikan kolam melalui Pico Hydro. Berikut liputan ya untuk Anda. Ketua tim pengabdian masyarakat Unbari, Mufidah, didampingi tim Albertis dan Nelly Mustah Johar, pengabdian dilakukan bersama tim melakukan usaha dalam membantu meningkatkan penghasilan petani ikan kolam melalui Pico Hydro dengan memanfaatkan cahaya untuk menarik serangga bagi ikan patin di kolam di Desa Lopak Alay, Kejabatan Gumpeh Ulu, Kabupaten Wari Jambi. Pico Hydro sendiri merupakan pembangkit tenaga listrik dengan air yang berasal dari kolam tenang, dalam hal ini menggunakan kolam pada hujan di Desa Lopak Alay. Mufidah, ketua tim pengabdian masyarakat menuturkan, dengan Pico Hydro ini nantinya petani ikan kolam bisa lebih menghemat energi listrik dan menghasilkan cahaya yang berguna untuk menarik serangga masuk ke dalam kolam sebagai pakan tambahan bagi ikan-ikan di kolam. Pico Hydro ini adalah pembangkit listrik tenaga Pico Hydro yang berasal dari air tenang, terutama di sini adalah kolam pada hujan. Jadi kita bisa lebih menghemat energi listrik dan menghasilkan cahaya, dengan cahaya itu bisa menarik serangga masuk ke dalam kolam sebagai tambahan pakan. Sementara, Albetris anggota tim menambahkan, setelah ikan patin dipanen dan diolah menjadi abon ikan, pihaknya siap membantu dalam pemasaran secara digital, serta membantu dalam laporan keuangan. Setelah dipanen ikannya, kami dari tim pemasaran marketing Universitas Batanghari membuat produk berupa abon ikan, nugget, dan juga membantu membuat pemasaran secara online melalui media sosial. Laili Wustha Johar, yang juga anggota tim memaparkan, pembangkit listrik tenaga Pico Hydro ini menghasilkan daya 270 Watt. Dengan daya tersebut, dapat digunakan bagi 10 lampu daya 10 Watt, sedangkan 125 Watt digunakan untuk pompa air. Pembangkit listrik tenaga Pico Hydro ini menghasilkan daya lebih kurang 270 Watt. Jadi kita bisa memberikan 10 lampu dengan masing-masing 10 Watt, itu baru 100 Watt, dan untuk pompa airnya 125 Watt. Ketua Pogdakan Harapan Makbur Desa Lopak Alai Kejamatan Gumpeh Ulu, Kepupaten Murojambi, sapir mengucapkan banyak terima kasih atas pengapas unbari dan membantu yang diberikan berupa pembangkit listrik Pico Hydro, sehingga mengalami peningkatan keuntungan. Harapan kami sebagai petani ikan, khususnya ikan kolam, yaitu dengan adanya alat hidro Pico, pembangkit listrik, bantuan dari pengabdian dosen Universitas Batangari, itu mudah-mudahan hasil kami lebih meningkat. Dengan adanya pembangkit tenaga listrik, Pico Hydro ini dapat melakukan sirkulasi air kolam, serta menerangi kolam di malam hari sehingga serangga bisa berdatangan, yang mana menjadi pakan bagi ikan di kolam. Yang diharapkan dengan adanya alat Pico Hydro ini, dapat membantu para petani ikan serta meningkatkan keuntungan.